Intro Hai guys, gue Cantika Abigail And I'll be your host for today Pastinya untuk melepas penat Mungkin abis ada yang kena deadline Kena macet Sekarang saatnya untuk chill a little bit Take a break Karena kita bakal ketawa-ketawa Bakal ngobrol-ngobrol pastinya cuma di Open Table Boleh minta Tuh tangan ya, teman-teman yang ada disini Karena setelah episode pertama kemarin Gue udah ngobrol-ngobrol sama kenalan lama gue Doci Sadega Kali ini gue akan ngobrol sama kenalan lama juga Sama musisi Terus kita sempet share stage Awal-awal karir kita bareng juga Pria yang manis ini Dulu bermusik Tapi sekarang udah mulai Banyak banget film yang dibintangi juga Gitu ya, dulu sering banget denger fans-fansnya tuh chant kayak We want more We want smash We want bismat Tepuk tangan please welcome bismat Halo Selamat malam Selamat malam Apa kabar? Baik Kita udah berapa tahun gak ketemu ya? Lama sekali Seneng ya bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol Sehat bismat? Sehat, sehat Semangat Seru Seru Thank you udah dateng di Open Table Ngobrol-ngobrol sama gue Banyak banget yang mau ditanyain Karena dari mulai musik, mulai smash Akhirnya solo, terus ke film Bakal mau dibahas semua disini Dulu kita sering Akhirnya ketemu di event bareng Karena mulainya bareng ya dulu GAC dan smash itu di tahun-tahun yang mirip Di tahun yang sama Di tahun yang sama, tahun 2010 Terus share stage-stage di event-event pertama kita Nervous bareng, kayak anak-anak baru Yang lain band gitu kan Iya rame, tapi kayak Masih takut-takut Gua ingat banget kita mangung di Citos pertama kali Citos Ketemu smash disitu Oh ini nih, fenomena dan konversi Yang menggegerkan dunia musik Indonesia pada zaman itu Dengan seragam-seragam smash ya Gimana? Dulu anda sukanya spesialis baju v-neck ya? Oh bukan Oh kamu kutang ya? Enggak ya? Enggak ya? Aku pokoknya pakai topi Oh karena b-boy Ngomong b-boy, sekarang masih gak freestyle-freestyle joget? Masih, masih Masih kepake ya? Masih untuk olahraga santai Untuk stretching badan Biar berkeringat gitu Stretching, biar gak kaku lah Karena aneh banget kalau gak olah tubuh Karena dari SD sampai ya setelah smash itu kayak Kayaknya gak bisa deh berhenti dari olah gerak, olah tubuh gitu Akhirnya ngeksplore selain breakdance Contemporer juga mulai gitu Terus bahasaku tarian jiwa juga gitu Tapi berarti emang lu enjoy momen-momen untuk lebih mengenali tubuh dan gua bisa gerakan apalagi dan segala macem tuh emang dari kecil suka dance gitu ya? Cara komunikasiku adalah olah tubuh Terus gua pengen bacain sedikit fact tentang Bisma nih ya Karena aku agak iri Bisma ternyata kelahiran Bandung 27 November Sembilan puluh Berarti umur kamu tuh sekarang udah kepala tiga ya, tapi mukanya dari dulu, jaman gue di Cheetos, gini aja Bisma Baby face ring ada yang bilang gitu kan pasti, iya gak sih? Iya kan, disebutnya anak TK gitu, iya anak TK why? Tapi anehnya kayak tawaran film juga jadi anak SMA, kayak gitu Karena masih cocok, iya kan? Yes, terima kasih, terima kasih para generasi muda yang sudah aku serap energinya Katanya Bisma, awet muda itu rahasianya menyerap energi dari gen-gen sekarang nih ya, generasi-generasi TikTok sekarang ya gitu kan Elunya kenapa gak ngikut gitu? Apa pernah sebenarnya waktu pas kecil kayak punya keinginan, ih interesting ya ngeliat angkatan udara Terus belajar dan ngobrol-ngobrol sama bokap, tapi ternyata kenapa ke musik gitu? Waktu kecil seneng ke kantor Bapak sih gitu, di Hussein ngeliat pesawat, bahkan kalau lagi iniin hujan buatan gitu, ikut Pas rumangan? Ikut pakai Hercules gitu, terus sampai SMA mau lulus itu diajak untuk lanjutin jadi pilot gitu, terusin gitu Bisa mau gak ngerusin, wah izin balik kanan gitu, saya bisa banggakan Bapak dengan cara saya sendiri gitu, itu jawaban aku pada saat itu Tapi itu udah kayak sebenarnya jawaban jiwa muda yang kayak Aduh gitu, kebayangnya soalnya kreativitas kalau di kemiliteran ada batasan gitu, menurutku ya, menurutku pasti ada batasan nih gitu ketika kreativitas tuh Jadi akhirnya aku memilih untuk balik kanan, dan ngelanjutin si dance itu gitu Dan membuktiin bahwa bisa banggain Bapak lewat sesuatu yang memang juga lu suka lakuin gitu kan Betul, itu kemarin terakhir film yang ngerilis tuh judulnya Kadet 1947, menceritakan Agresi Militer 1 Agresi Militer Belanda 1, memang sejarah, cerita tentang sejarah Itu tuh emang aku mainin peran biopik kan, almarhum Sutarju Sigit, aku nanya sama Bapak kan gitu, Bapak tau Sutarju Sigit gak? Ternyata dia menceritakan dengan sangat luasa sampai akhirnya oke, leh ambil film ini gitu, ini buat Bapak Terus akhirnya pas nonton, aku gak mau nonton dari awal, jadi pas premiere aku pengen nonton ada di sebelah Bapak gitu Ini kado dari saya gitu, saya bisa mewujudkannya lewat karya ini aja gitu Terus beresnya aku hormat, belut klub Bapak gitu kayak, makasih ya Udah bisa ngerasain akhirnya gitu, jadi prajuri itu seperti apa Wah keren banget, tapi gue kebayang sih pasti jaman pas lu nanya ke bokap tentang sosok itu, dia pasti dengan bangga dan sedangin ngeritain kan Dan jadi banyak yang gak keungkap, eh jadi banyak yang terungkap setelah itu Misalnya alasan Bapak gak sekolah lagi, lebih tinggi di kemiliteran karena takut aku gak kenal sosok Bapak gitu nantinya gitu Jadi demi keluarga gitu Dia memilih untuk itu ya Dia memilih untuk tidak sekolah lebih tinggi gitu lah Ah seru banget Jadi ada koneksi lebih lah dari film itu Tapi gue ngeliat sosok lu tuh bukan orang yang gampang puas dan yaudah di satu zona nyaman dan gitu loh Iya gak sih, karena tadi ya waktu pas kita sebelum syuting tuh aku ketemu Bisma di ruang tunggu Dan kita udah lama banget gak ketemu, jadi banyak ngobrol-ngobrol dan setiap ketemu, kalau dulu-dulu kan pasti ketemu cuma hi-bye doang gitu kan Iya, karena sibuk Iya bener, dan selalu di event musik gitu Tadi ngobrol-ngobrol tuh, hah lu dulu pernah ini? Hah lu pernah gini? Jadi ngeliat sosok lu tuh sosok yang eksplorasi Gak bisa diem Iya gak bisa diem ya, nyobain-nyobain hal banyak banget gitu Malahan kalau dilihat dari bokapnya Angkatan Udara terus lu milih musik kan sesuatu yang bersebrangan banget gitu Lu malah terjun di dunia yang baru Atau sebenarnya dari keluarga ada background musik? Gak ada, gak ada background seni bahkan gitu Oh gitu Gak ada sama sekali dari kakek, nenek, gak ada sama sekali Jadi hanya gak tau saya dari mana ya, saya anak siapa ya? Gak pasti anak bapak ibunya Ya sampe bokap lu pas nonton, jadi kok masih dipertanyakan gitu Jadi seneng eksplor memang, seneng eksplor sih Berarti apa yang bikin lu dulu jatuh cinta, oh yaudah deh musik deh untuk jalan pertama gitu Dari breakdance sebenarnya, bagaimana menebak lagu Kan kalau breakdance tuh freestyle kan gitu Jadi aku mainin geraknya di instrumen apa ya, misalnya bass gitu Oke bassnya pasti kesini nih abis sini, atau drum gitu Wow kicknya dimana nih gitu, kicknya dimana aja Bup, 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 bup Berarti kan ah disini ah, pasti ada disenarnya dimana gitu Kayak nebak-nebak itu tuh jadi hal seru Bertahun-tahun, breakdance sampe akhirnya Hiphop udah neldan banget, terus belajar ngedit buat musik perform Kita mau perform tuh, aku yang ngedit Oh jadi kayak mixing lagunya gitu-gitu ya? Misalnya musik apa, musik apa gitu, transisinya gimana segala macem Aku yang bikin gitu, belajar sendiri DJ dong DJ Sampai akhirnya, oh ya kayaknya musik menarik sih Nah, sebelum Smash itu sebenarnya aku main drum Jadi pertama, instrumen pertama tuh drum Jadi bukan nyanyi ya padahal ya? Bukan, dan mungkin genre, disebut genre tuh death metal Serius, yang growl-growl gitu Blasting gitu Sampai akhirnya ada satu kejadian yang bikin aku gak bisa lagi Lebih intens untuk blasting Berhenti lah main drum Nyobain lagi instrumen lain Terkursi Pop Sempet Indie Rock Imo sempet Imo sempet banget Soul Scene, apalah gitu From First to Last, apa segala macem Jadi ngexplore terus tuh sampe Makanya tiba-tiba di Smash tuh, temen-temen Bandung tuh kayak Eh pasti kaget sih, gue gak cek temen-temen gue juga kaget sih Bahasa anak sebenarnya, si anak-anak, mau ngapain gitu Ya ngexplore aja gitu, gak ada salahnya kan Aku bisa, aku seneng ngedance, aku seneng nyanyi, yaudah gitu Iya, iya, iya Ternyata seru juga gitu, bisa ada di tahapan itu tuh Tapi awalnya musik berarti dari band SMA kah? SMA, SMA Oke Terakhir bareng sama Jusy Lucy Fun fact lagi, jadi dulu Bisma adalah Jusy Lucy Iya, salah satu anggota Jusy Lucy Awal-awal ya Awal banget, nama Jusy Lucy itu dari aku sama temen-temen Apa yang belum pernah Bisma lakukan Tapi dulu berarti reguler sama Jusy Lucy Dari kafe ke kafe, kayak gitu-gitu Sampai akhirnya bikin, lagi proses bikin single, tiba-tiba smes gitu Eh aku ada second project ya, ngapain bis? Ngedance sambil nyanyi, kayak gitu Hah, oke, oke gitu Anak-anak juga kaget, boy band gitu Ngapain? Ngedance aja udah, pokoknya ternyata seserius itu Developingnya tuh 8 bulan gitu Proses sampe public speaking lah, apa segala macem Kalo kita sekarang ngeliat Korea ya? Yes, betul Kalo Korea kan bertahun-tahun tuh gitu Kita ya cukup singkat lah, 8 bulan, 9 bulan Tapi itu momen serius sih berarti kan? Dengan yang sama Bang Benny Zunier ya Shout out itu Bang Benny Jaman-jaman itu Gitu Hmm, yang seru kali ya Iya, iya, iya Bersyukur banyak sih sebenernya Tapi, bukan bersyukur apa ya Gak nyangka pernah ngalamin momen kita lagi konser Itu di Surabaya 250 orang pingsan Itu bingung tuh antara Itu hall dalam ruangan atau outdoor? Tunjungan Plaza kalo gak salah Oh TP, oke Lupa dimana Tapi kalo gak salah tunjungan Plaza itu sekitar 250 orang pingsan Itu panik banget kan gitu Kayak, ini gimana ya gitu Karena desek-desek kan? Iya Sampai akhirnya, oh itu gejar-gejar banget kan Sampai akhirnya kita datengin yang lucunya Jadi banyak yang palsu gitu Yang pura-pura pingsan Jadi samperin Biar disamperin gitu Hal-hal Iya Antara Koneksi Lucu Lucu banget gitu Bocah-bocah SD Mau ke SMP SMP mau ke SMA Kan itu transisi itu tuh gitu Jadi proses pendewasanya tuh ya bareng-bareng sama mereka gitu Sampai hari ini Aku masih suka baca DM Dari mereka Misalnya Apalah masih Terima kasih udah nyelamatin hidup aku Sampai akhirnya Dulu Sempat ada yang Aku asalnya mau bunuh diri Gara-gara dengerin lagu Kabisma Aku bisa yakin untuk Ditemenin sama aku Akhirnya mau Sampai dapet Beasiswa Dia kuliah di Jepang sekarang gitu Dia sempat dateng ke aku Pas ke Bandung lagi promo kadet Pengen nyampein itu Tapi ragu-ragu karena bingung gitu Akhirnya nyampein lewat DM Kayak gitu-gitu hal-hal Yang masih aku syukurin tuh ya itu Udah punya anak Anaknya dinamain Bisma gitu Wah itu Iya sih beyond sih Gak ngerti sih Jadi koneksi antara Perjalanan aku smash Dengan smash blast Sampai hari ini tuh Ya menjadikan aku yang sekarang Itu prinsip Pandangan dan segala macam Iya 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 Karena kayak waktu pas lu nulis lagu juga Pasti lu gak ada intention Untuk kayak Oh ini mau ngerubah hidup seseorang Gitu kan enggak ya Kita beneran emang Ya udah ngungkapin apa yang kita pengen ngungkapin aja Ternyata impactnya segitu Impactful gitu ya Buat temen-temen yang dengerin Betul Ngomongin soal tadi juga ngebahas smash Gue tau sih smash itu adalah singkatan dari Seven Men as Seven Heroes Kan ada Lu, ada Rafael, ada Morgan, Rangga, Diki, Reza, Ilham Terbentuk 2010 2010 Tapi yang dari dulu gue gak pernah tau A nya kenapa pake bintang Disensor Gak ada Soal Kata-kata eksplisif Kenapa pake bintang Harapannya kita sih gitu Untuk being a star Atau apapun itulah gitu Kayak bisa bersinar aja gitu Di saat musik Indonesia Kayaknya butuh satu nuansa baru gitu Kan pada saat itu memang belum ada kan Ini kalian tapi ini banget sih Jadi tolak ukur Maksudnya Buset Di saat musik kayak gimana Tiba-tiba keluar smash Langsung semuanya tuh kesitu gitu Sayangnya itu Padahal niatnya tuh Pengennya tuh jadi warna aja gitu Bukan jadi pusat satu-satunya gitu ya Supaya lebih Lebih Sustain gitu Indonesia tuh menurut gue Kenapa ya latah ya gitu Sayang banget gitu Coba aja gitu Bisna lagi jujur banget Belum Iya Iya apa namanya Ya sayang banget Misalnya apalah dangdut gitu Dangdut semua Setuju Ya sayang sih gitu Jadinya kayak kenapa follower ya Kalau bisa semuanya Dengan warna masing-masing aja gitu kan Tapi sekarang udah membaik nih Semua Setuju Silahkan pilih gitu Iya Bukan masalah jelek atau bagus gitu ya Bener Kalau kan perspektif gitu kan Sekarang tuh ya udah milih aja gitu Iya makanya kenapa Gadget atau apa Dibikin memorinya banyak ya Supaya bisa dapat banyak yang Di input gitu kan Betul 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 Gak cuma satu warna doang Dan aku bersyukur loh Kita ada di jaman ini gitu loh Transisi Dimana dulu kayaknya musik kok satu doang Tapi sekarang tiba-tiba udah Udah mulai bebas Di kolamnya gitu ya Betul Kalau misalnya Ngomongin soal musik lagi Di jaman smash Terus smash blast Apalagi nih Pelajaran-pelajaran Mungkin selain tadi kayak Wah gila Impactnya segitunya ya Gue bikin lagu Untuk orang-orang Selain bisa saving life Terus bacain DM DM Kira-kira apalagi proses Yang bikin lu Sampai jadi bisma Karena menurut gue ya Kita ngobrol di dalam ya Terus gue bilang sama lu kan Menarik ya untuk sosok bisma Yang aku kenalnya Pas smash gitu Terus kan Kamu tuh kayak Pria manis Terus Yaudah cowok yang diidam-idamkan Tiba-tiba Dapet film Atau dapet proyek lain-lain Tuh bukan yang Memainkan peran yang Tanda kutip aman Atau yaudah sebagai cowok Cute aja Malah justru Exploratif banget gitu kan Apa yang bisa Bikin bisma dari dulu Josi-rusi dan segala macem Smash terus sampe yang Sekarang gitu Memanusiakan manusia kali ya gitu Aku ngeliat Itu tuh Lain yang Jadi punya purpose hidup gitu Setelah Setelah ngalamin si Di titik smash Itu tuh Bahwa Aku juga manusia gitu Bukan Misalnya apalah Kalau disini kan Artis tuh adalah satu pangkat gitu Yang kayak Gak setara gitu Betul Kayak harus diapain gitu Hal-hal yang kayak gitu tuh Buatku Rasanya Superficial gitu ya Kayaknya Rasanya kurang Kurang suka deh gitu Misalnya Perihal Oh ternyata ketenaran tuh Aku gak suka gitu Aku lebih baik ada Pas udah nyobain disitu Rasanya baru kayak Oh gini Aku gak suka deh Mending bikin Aku justru lebih bikin Bikin karyanya aja deh gitu Yang seru tuh ya itunya gitu Apalagi mau begadang Mau apa juga gak apa-apa yuk gitu Yang penting karyanya beneran utuh Dan kita Pas ngerilis tuh ya Udah Ikhlas gitu Numbuhinnya tuh yaudah Percaya dia bisa survive gitu Dewasa gitu Itu mungkin kenapa Lu juga menikmati proses Selama 4 tahun Menemukan Dan akhirnya keluar dari zona nyaman Terus juga akhirnya sekarang Mulai bikin-bikin Untuk si mini album Yang dua lagunya Udah rilis juga ya Yes Sebelum-sebelumnya kan emang 2014 tuh udah mulai bikin Sama Sama Widdy Widdy Malik Dua single tuh aku bikin Cuman Terus soundtrack Beberapa soundtrack Di film yang aku mainin Juga aku rilis Tapi di Rancangan mini album ini tuh Aku memang senaja Nyari Yang mana dulu ya gitu Aku yang mana dulu ya gitu Yang bisa diungkapkan gitu Dari Aku bikin Mungkin Berapa lagu Demo Banyak banget sih Puluhan sih gitu Puluhan Mau Mau ke seratus gitu Sampai akhirnya Bentar-bentar Aku butuh produser deh Akhirnya menemukan Lava Pratomo lah gitu Kayaknya kamu deh Yang bisa Membentengi ini Akhirnya kontribusi Sama Lava Produksian 4 tahun itu tuh Mencari Dari 2 tahun itu Ngumpulin demo-demo 2 tahun ini Produksi bareng Lava Oke Sampai akhirnya Pas pandemi banget tuh Gambling banget Keluar deh Gak apa-apa Yang Suri gitu Abis ngebahas tentang Zona nyamannya Seorang bisma karisma Dulu waktu pas Manggung sama smash Atau mungkin pas Manggung Udah solo karir gini Apalagi sendiri sih Iya kan Ngerasa lebih kayak banyak Ini dipanggung nanti gimana ya Terus penontonnya gimana Kayak banyak hal yang kita pikirin Pasti butuh untuk zen Bukan zen sih Kayak ketemu Moment untuk Lebih santai aja ya Lebih chill gitu ya Chilling moment lo Kalau di backstage tuh Biasanya ngapain Biasanya Pake gitar Terus kita ngarang lagu bebas gitu Oh sama temen-temen musisi yang ngiringin lo ya Sama temen-temen suara semarah Aku sebutnya Terus Misalnya ada objek apa Biasanya Kita sambil minum alkohol juga Belum minum gitu Terus Apa kayak misalnya ada di Si minuman itu ada tulisan apa Yaudah dijadikan nyeri Kayak gitu-gitu lah Jadi nyari-nyari aja Nyari-nyari Supaya semuanya juga Kayak ice breaking moment ya Sekalian pemanasan juga kan Oh ya bener juga Bener Nah ngomongin soal drinking lifestyle Lo nih tipe yang sukanya minum di rumah Banyak kan soal orang bikin-bikin Home session Aduh chill aja di rumah gitu kan Minum sama temen-temen Atau justru tipe yang Nyari keramaian keluar gitu Dan biasanya ngajaknya siapa Biasanya ngajaknya temen-temen Yang emang Ya temen-temen itu aja sih Inner circle aja sih Dan pasti di rumah Atau di tempat Di coffee shopnya siapa Di cafe siapa Kayak gitu-gitu Tapi tetap berarti nyari yang tempat Bisa ngobrol ya Bukan tempat yang Karena yang penting Kalo lagi minum tuh Menurutku Ya obrolan sih Iya 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 Bener-bener Aku juga nikmatin banget Minum yang Ya emang minum Karena buat santai Dan lebih Apa namanya Nyambung untuk ngobrol Lebih kayak Yaudah santai aja Dengan temen-temen Bukan yang kayak Halo Gimana tadi Hah Apa Gue kasih itu dulu ya Nggak bisa Biar makin seru Biar makin asik Gue ada disini Udah tersedia Smirnoff Aaaaaa Ih Salah satu favorit Terus cobain Ntar ya gue mau ambil ini Penutup botolnya Terus cobain yang ini Oke itu apa Smirnoff Ice Green Apple Bite Green Apple Bite Coba-coba Coba Bentar dibukain Terima kasih Terima kasih Smyrnoff Ice Cheers The Smirnoff Way Wah menarik 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 Ini Ini rasa Smirnoff Ice ini tuh Apa ya Flavorful Setuju Flavorful Terus Pas lah Untuk nongkrong-nongkrong Kayak gini Dan kebeneran Aku tuh suka Banget sama Buah Apple Ini pilihan yang pas sekali Terima kasih ya Terima kasih Akan jadi favorit Akhirnya mendapatkan Yang cocok dengan lidahnya Bismah ya Enjoy flavorful moment With this flavor Taste The Smirnoff Way Kita cheers lagi Boleh? Boleh banget Cheers The Smirnoff Way Biasanya Kamu tuh Beli Smirnoff Ice ini Dimana? Aku suka Yang praktis Dan simple Dan cepet Karena sekarang Udah one click away Jadi aku suka belinya Di e-commerce Bisa banget Karena lebih praktis Lebih gampang Dan selain itu Juga ada promo Kalau misalnya Beli Smirnoff Ice ini Bisa dapetin Gameboard Ulertangga Jadi sambil minum Sambil main sama temen-temen Aku pernah Pernah main tuh Iya kan? Iya iya Temen-temen pernah bawa tuh Ada truth order Ada truth ordernya juga Jadi seru Seru Kalau sekarang Kita mainin aja tuh Si ular tangga itu Please Yes Please Tapi jangan curang Karena saya akan tetap Mengamati Kalau anda curang Mari kita buktikan Si gak mau kalah Nah ini mak Jadi kalau misalnya Lu beli Smirnoff Ice Di e-commerce Dapetin board game Ulertangga Seperti ini Guys Seru ya Terus dapet ini juga Jadi nanti Gue jalan Pake yang merah Karena gue Smirnoff Ice Yang original Terus ada juga yang hijau Sebagai Green Apple Bite Ada dadunya juga Jadi langsung aja Kita main Namun Coba di Kedepanin dulu Semuanya Semuanya Kita bisa main disini Anda jiwa-jiwa kompetitif Tidak sih? Banget Zodiacnya apa? Asi api Memang Tapi sebelum main Mari kita Cheers dulu Cheers Smirnoff Way Gue mulai dulu Haduh Dua tuh udah boleh jalan Atau 6 sih? Kalau 6 kayak Jalan apa gitu Jalan ya Jalan Ya udah juga Ini ya Balik lagi Kayak gitu Seru banget Tapi seru banget Ada dare-nya juga True or dare Kenapa sih? Satu tuh apa? Oh gak Cuman Oh cuman info ya? Iya info Info tentang Smirnoff Tiga Aduh gak dua Kalau dua langsung Naik ya Anda Tangan 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 Shuffle dice For the next player Oh gue yang menentukan Gantian menentukan hidupmu Baiklah Empat Berarti gue ya? Gue jalan banget deh Satu, dua, tiga, empat Ku back to the poses Smile, smile, smile Dia balik ketiga Dia balik ketiga Dari dua belas Di balik ketiga Dan anda turun Turun dari sembilan ke lima Oh ini seru sih Seru, seru, seru Jadi ini gak bisa jauh-jauh Oke, menem lagi dong Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Kenapa ya? Ini minum Smirnoff Ice ini bikin Enjoy your flavorful moment with this flavor taste The Smirnoff Whey Apaan sih gue lanteng? Yeay, enam Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam Eh, menaik dikit Tapi kita harus menginformasikan Pokoknya yang minum Smirnoff Ice ini Harus di atas umur 21 tahun Pasti Dan harus bertanggung jawab Setuju Dengan bertanggung jawab Setuju Tanggung jawab ya Cheers Lagi ya Ini udah setengah jalan nih Jangan lupa untuk explore more drinking experience And drink responsibly the Smirnoff Whey Drinking moment yang tadi lo sebutin Apa yang bikin lo exciting juga nih Maksudnya selain minum gitu ya Apa yang jadi get away-nya seorang Bisma sih Untuk melepaskan penat gitu Gue dengerin soalnya Gue ngerti Instagram lo It's either Turing, naik motor Atau foto analog Bener Iya kan? Bener, bener Itu currently lagi lo jalankan ya Keliatannya Iya, lumayan Udah berapa tahun sih Lumayan Naik motor tuh Sebenernya kan gara-gara trauma Sempat trauma Naik motor 2007 Singkat cerita Aku dibegal Di bacok Segala macem Sampai akhirnya trauma Singkat cerita lagi 2015 Itu Aku cobain lagi Berani naik motor Bareng sama temen-temen motor lain Sebenernya kayak terapi untuk Overcome fear-nya gitu ya Jadinya malah ketagihan Jadinya tuh malah Oh Udah nemuin lagi nih ya Motoran tuh hal yang meditatif Buatku gitu Me time banget gitu Ngeliat pandang perspektif Lebih banyak gitu Ketemu sama orang-orang yang random banget Tidur di Apa Mini market gitu Kalau kecapaian Kemarin kan dari Bandung ke Mandalika Acara MotoGP itu Motoran gitu Motoran aja Itu yang menemani kamu adalah Si Sigit Nama motornya Ya Sigit Sambil ya itu Kalau misalnya Berhenti ada yang menarik Aku seneng foto manusia sih Jadi Ada pandangan sepersekian detik gitu Tentang Orang ini Aku foto Anak kecil Atau apapun Oh nice Apa yang paling menarik Yang lu temuin Pas lagi touring motor Selama beberapa tahun belakangan ini Ah Banyak Ketika kita Ini juga apa Bantu penerangan di pedesaan-pedesaan gitu Kayak gitu-gitu Charity-charity tuh Menurutku seru sih Jadi gak cuma sekedar Ya udah Naik-naik motor aja riding itu Enggak ya Sempat Ngajar Di SD Atau SMP Di titik kota-kota tertentu gitu Buat Mengajarin tentang Di jalanan tuh seperti apa ya Kayak gitu-gitu Itu sama siapa aja Maksudnya sama dengan Si perkumpulan motor lu Atau juga ngajak Andira Andira jarang sih Andira kalau city ride aja Kalau city ride aja Dia Apa ya Belum terlalu Suka Ini udah mulai ini Udah mulai suka nih Udah mulai diracunin Udah mulai diracunin Tapi Kalau pas waktu Ngajar Itu tuh sama Anak-anak motor baik Sama ome Sama torah Kayak gitu-gitu Seru banget Seru Seru Gak cuma seneng untuk diri sendiri Tapi juga Berbagi Give back to the society ya Betul Sama guys Kalau kalian berani menciptakan Momen sendiri Coba still Ceritain di kolom komentar Di bawah Nanti cerita yang menarik Bakal gue share juga Terus berani eksplorasi Dan temukan hal-hal baru Karena Jangan pasif lah Ciptakan Kesenangan kalian sendiri Setuju Semangat kalian sendiri Seperti apa Akhirnya Akhirnya setelah baru tahun-tahun Ngobrol Silaturahmi Seru-seruan Bisa minum juga Bisa main ulur tangga Thank you for coming Lovely to have you here Kita bisa catch up Sehat-sehat Dan sukses Buat project-projectnya Kedepannya Amin Gue dan kita semua Yang nonton disini Nungguin Mini albumnya Bisma Semoga ya Semoga ya Tapi secepatnya ya Kalau bisa ya Siap Thank you sehat-sehat Terus Bisma Thank you for watching Dadah Sub indo by broth3rmax